Halo, perkenalkan saya Zain dari Departemen Ilmu Ekonomi FVB UPM. Di sini saya ingin menjelaskan tentang topik kedua di BSCS, yaitu tentang mendorong wira usaha baru di era ekonomi digital. Nah, seperti yang teman-teman tahu, menurut data dari Kementerian Kooperasi Indonesia, di mana rasio wira usaha di Indonesia adalah sekitar 3,1% dari total populasi Indonesia, di mana wira usaha-wira usaha tersebut banyak terfokus pada UMKM. Nah, sektor UMKM sendiri di Indonesia, ada sekitar 5,5 juta UMKM yang berkembang di Indonesia, di mana sektor UMKM tersebut mampu menyerap sekitar 101 juta populasi di Indonesia sebagai sumber tanah agakerjanya, menurut data BPS. Nah, namun di sisi lain, menurut Asosiasi Penyedia Jaringan Layanan Internet Indonesia, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pengguna internet terbesar di Indonesia, yaitu 51% dari total populasi, atau sekitar 123 juta. Nah, namun, proses tumbuhnya wira usaha baru di Indonesia sedikit terhambat dengan adanya berbagai stigma-stigma yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadaan ekonomi yang mungkin unstable di masa yang akan mendatang, dan juga tentang permasalahan permodalan, di mana ini menjadi salah satu tanah barier terbesar dari masing-masing masyarakat Indonesia yang ingin membuka lapak atau wira usaha baru, muncul sebagai wira usaha baru. Nah, tantangan akan permodalan dan kondisi perekonomian di masa yang akan mendatang yang tidak pasti tersebut, menyebabkan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovasi ini kebanyakan menjadi mundur dan kembali ke sektor formal atau sektor-sektor yang sebelumnya dia tekuni. Nah, problema yang kedua adalah di mana para fresh graduate atau para lulusan-lulusan kuliah ini kebanyakan berfokus untuk mengejar cita-cita di sektor formal, menjadi pekerja kantoran, berdasi, dan sebagainya. Nah, dampak dari perkembangan teknologi internet di Indonesia sendiri bagi dunia bisnis ada tiga. Yang pertama adalah meluasnya aksesibilitas informasi masyarakat, sekaligus juga memudahkan konsumen untuk mengetahui kondisi perusahaan, sekaligus juga menjadi patokan bagi bisnis untuk mereformasi modal bisnis, mereka menjadi bisnis intelijen di mana mereka memiliki informasi bagi seluruh konsumennya. Dan yang terakhir adalah masalah permodaan untuk infrastruktur fisik dialihkan menjadi infrastruktur virtual. Nah, yang terakhir di Indonesia sendiri, apa sih yang perlu dibenahi? Yang pertama adalah bagi pemerintah adalah mengejot infrastruktur internet baik di Pulau Jawa mungkin di luar Jawa, di mana saat ini masih banyak infrastruktur internet itu terpusat di Pulau Jawa. Yang kedua adalah stereotip dari mahasiswa, terutama kita harus berhasil, harus bisa untuk keluar dari zona nyaman, dan memulai bisnis baru sebagai satu langkah nyata membantu pemerintah sebagai satu bagian dari solusi, di mana untuk pembangunan Indonesia, pengentasan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja itu dibutuhkan munculnya usaha-usaha baru. Dan yang terakhir, daripada kita menjadi karyawan di instansi milik orang lain, mengapa kita tidak menjadi bos di perusahaan kita sendiri? Sekian dari saya, terima kasih.